Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Aku Mr. Andre. Aku akan membagikan vlog keindahan kebun kamu sambil melanjutkan cerita Tang Wulin anak Tang San. Di sini Tang Wulin masih berada di benua Star Luo dan sedang berada Guyue mencari logam dan palu emas. Dan inilah ceritanya. Lebih baik tidak menimbulkan masalah saat berada di negeri asing. Preman, Preman tadi juga bukan orang biasa. Petik 2. Dia memukulmu, Guyue berbicara dengan dingin. Aku baik, baik saja. Aku memiliki kulit yang tebal, kata Tang Wulin bercanda. Guyue berkata, tidak ada yang diizinkan memukulmu selain aku. Sudut mulut Tang Wulin berkedut. Dia tidak bisa menahan tawa keras dan bertanya, logika macam apa itu? Kenapa kamu diizinkan memukulku? Petik 2. Guyue mengangkat kepalanya. Aku hanya diizinkan melakukannya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu? Petik 2. Tidak ada komentar. Tang Wulin menyadari bahwa dia benar, benar tidak mampu berbicara kembali dengan Guyue setiap kali dia berbicara dengan cara yang serius. Guyue tersenyum lebar melihat bahwa dia tidak punya pilihan selain setuju. Sekarang begitulah caranya. Ayo pergi. Dia memegang tangan Tang Wulin dan membimbingnya ke depan. Dia tampak dalam suasana hati yang lebih baik sekarang. Matanya yang indah memandang ke segala arah ketika dia mencari sebuah toko yang menarik minatnya. Lihat, ada toko yang menjual logam langka. Aku ingin tahu apakah logam langka Star Luo Empire berbeda dari kita. Ayo masuk dan lihatlah. Guyue menarik Tang Wulin ke toko. Tang Wulin merasakan cahaya hangat di hatinya. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti dia tertarik pada logam dingin es? Jelas bahwa dia melakukan ini hanya untuknya. Tang Wulin segera tertarik pada logam langka yang dipajang di rak-rak di sekitarnya ketika dia berjalan ke toko. Jenis logam langka Star Luo Empire jelas sangat berbeda dari yang ada di benua Douluo. Setelah berjalan melewati rak sekali saja, Tang Wulin memperhatikan bahwa hampir sepertiga logam tidak dapat dikenali olehnya. Halo, dapatkah aku membantu kamu? Aku bisa memperkenalkan kamu dengan beberapa produk kami, kata penjaga toko sambil berjalan dengan sopan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Apakah kamu memiliki palu emas? Tolong pinjamkan pada aku sebentar. 2. Mata penjaga toko sekarang menjadi cerah karena ada seorang ahli yang tahu bagaimana menggunakan palu emas. Hanya seseorang dengan pengetahuan yang sangat baik tentang logam langka yang tahu cara menguji dengan palu emas ketika memilih logam langka. Seorang ahli bisa membedakan antara berbagai jenis logam dengan menggunakan palu untuk mengetuk mereka. Segera, palu kecil yang panjangnya setengah kaki dibawa ke tangan Tang Wulin. Dia berjalan ke depan rak display dan dengan lembut mengetuk logam biru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ding! Suara renyah terdengar dengan gema pendek dan kuat, telinga Tang Wulin bergerak saat dia mengangguk dengan lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini harus menjadi paduan yang sangat keras, dan memiliki kepadatan internal yang tinggi. Aku dapat mengatakan dari gema bahwa ia memiliki ego yang sangat kuat. Itu tidak akan sangat cocok untuk menyatu dengan kekuatan jiwa. Sayang sekali. Ding! Tang Wulin sedikit mengernyit saat dia mengetuk sepotong logam. Gema terdengar merdu. Itu hal yang baik, tetapi itu berlangsung terlalu lama. Itu menunjukkan bahwa logam itu cukup lemah dengan sendirinya. Memiliki afinitas terhadap elemen, tetapi volume yang tersisa setelah disempurnakan terlalu kecil. Kualitas keseluruhan juga condong ke sisi yang lemah karena tidak memiliki sifat unik. Petik 2. Penjaga toko berjalan di samping Tang Wulin sepanjang waktu ketika dia mendengarkannya mengetuk dan memeriksa logam satu per satu. Ekspresi wajah penjaga toko itu semakin takjub. Hebatnya, analisis Tang Wulin terhadap logam, logam ini bebas dari kesalahan sama sekali. Tang Wulin berhenti setelah dia mengetuk selusin potong. Dia berbalik ketika melihat ke arah penjaga toko dan berkata, Apakah kamu memiliki logam langka yang kualitasnya sedikit lebih baik? Aku tidak tertarik dengan yang biasa ini. Petik 2. Dia bisa mengidentifikasi bahwa logam, logam itu biasa, biasa saja meskipun tidak mengenalnya. Kekuatan logam, logam itu bahkan lebih lemah dari perak berat yang biasa dia gunakan, apalagi yang lain. Iya, benar. Mohon tunggu sebentar. Siapapun akan menghormati seorang ahli. Penjaga toko bertindak lebih sopan sejak Tang Wulin menunjukkan pengetahuannya tentang logam langka. Dia juga merasa agak ingin tahu karena beberapa logam yang diuji Tang Wulin sebelumnya sangat umum di benua bintang luo. Tang Wulin seharusnya bisa mengidentifikasi mereka pada pandangan. Tidak butuh waktu lama sebelum penjaga toko keluar. Dia memberi isyarat agar Tang Wulin dan Gu Yue ikut bersamanya, mengatakan, Tolong ikuti aku ke VIP Longe di dalam. Petik 2. Mereka berjalan di dalam dan tiba di sebuah ruangan yang memiliki perlengkapan yang jauh lebih elegan daripada di luar. Dua kursi diposisikan di belakang meja logam tempat dua gelas air telah diletakkan. Silahkan duduk. Aku memiliki izin terbatas sehingga aku hanya diizinkan untuk menunjukkan semuanya demi sepotong. Petik 2. Tang Wulin dan Gu Yue duduk. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, kamu menawarkan layanan yang sangat bagus di sini. Penjaga toko tertawa kecil dan menjawab, selama kamu puas. Tolong tunggu sebentar. Dia mendorong membuka pintu, melewati gerbang logam dan berjalan ke kamar. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Kotak itu tampak agak berat ketika dia meletakkannya di atas meja dan membukanya. Pada saat yang tepat kotak kayu itu dibuka, mata Tang Wulin cerah. Itu adalah logam emas yang pudar dengan tembus jernih ke sana. Itu sangat mirip dengan star iron, tapi star iron dihiasi dengan bintik, bintik emas, sedangkan logam di depan matanya memiliki warna emas yang sangat genap yang tidak terlalu tebal. Tang Wulin mengangkat palu emas dan mengetuknya dengan lembut. Terdengar dengungan lembut. Itu memiliki gema yang sangat menarik. Seolah, olah suara itu memutar dan berputar. Logam itu berkilauan juga. Tang Wulin mendengarkan sejenak dengan penuh perhatian. Sekali lagi, dia menggunakan palu emas untuk mengetuk logam dengan lembut dan itu menghasilkan dengungan lembut lagi. Kepadatan internal sangat tinggi, namun juga memiliki afinitas unsur yang luar biasa. Selain itu ada juga beberapa karakteristik yang luar biasa. Suara itu bergema sembilan kali setelah dipukul, dan setiap gema terdengar lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa sifat? Sifat logam ini? Tang Wulin bertanya kepada penjaga toko. Penjaga toko itu menjawab, ini adalah golden crystal, logam yang sangat langka. Ia memiliki karakteristik mampu memperkuat semua energi. Sama seperti apa yang kamu rasakan sebelumnya, itu akan menghasilkan sembilan gelombang resonansi ketika memperkuat energi. Ini akan bertambah sekitar 1% setiap kali. Namun, setelah resonansi, energi dapat diperkuat hingga 30%. Ini juga sulit didapat karena kekerasannya sangat tinggi dan memiliki kelarutan yang sangat baik dengan logam lain. Secara umum, orang akan memilih untuk menambahkan hypermetal ini ketika melakukan penempaan tingkat tinggi seperti penempaan sekering. Petik 2. Tanpa pikir panjang Tang Wulin bertanya, berapa banyak untuk ini? Dia sudah menjadi pandai besi peringkat, 6. Bukan lagi masalah baginya untuk memadukan 3 jenis logam. Dia pasti akan menambahkan lebih banyak jenis logam kepaduan roh ketika dia membantu teman, temannya untuk meningkatkan perlengkapan perang mereka. Kristal emas sangat berguna karena cocok untuk hampir semua orang. 10.000 star luo coins untuk 1 gram, kata penjaga toko sambil tersenyum. Ekspresi Tang Wulin sedikit menegang. Koin luo bintang. Dia tiba, tiba menyadari bahwa meskipun dia membawa sejumlah koin, itu semua adalah koin federasi benua dou luo. Bagaimana dia mendapatkan star luo coins? Juga, 10.000 koin untuk 1 gram sepertinya terlalu mahal. Dia tidak punya cara untuk memperkirakan tanpa mengetahui nilai tukar antara koin star luo dan koin federasi. Selain itu, jika ini digunakan dalam penempaan sekering di masa depan, ia akan membutuhkan beberapa ton logam ini jika ia ingin memasukkan dirinya dan tujuh temannya. Biaya itu akan sangat besar. Tolong berikan jenis logam langka lain yang kamu miliki, kata Tang Wulin dengan tenang. Mohon tunggu sebentar. Penjaga toko mengeluarkan tujuh jenis logam langka setelah itu. Tang Wulin mengenali tiga dari tujuh jenis yang dapat ditemukan di benua dou luo. Keempat jenis yang tersisa hanya ditemukan di benua bintang luo. Setiap jenis memiliki karakteristiknya sendiri dan berkualitas baik. Ini semua logam mulia yang kami bawa saat ini. Tipe apa yang diminati oleh tamu terhormat kami? Penjaga toko itu bertanya dengan sangat sopan. Tang Wulin menelan ludah dan menjawab, semua barangmu tampaknya baik, baik saja. Jika kamu memiliki stok yang memadai, aku ingin membeli sejumlah besar logam. Oh ya, aku punya pertanyaan. Apakah kamu menerima logam olahan sebagai pembayaran? Penjaga toko itu tertegun sejenak. Ya kami lakukan, tetapi kami hanya menerima yang dari Tau San Rifainit dan di atas. Berapa banyak yang bisa Tang Wulin dan Gu Yue sempurnakan pada usia mereka bahkan jika mereka pandai besi. Apakah mereka pandai besi peringkat pertama atau kedua? Sulit bagi mereka untuk menghasilkan hundred Rifainit apalagi Tau San Rifainit. Tang Wulin mengangguk. Aku punya beberapa logam untuk dijual. Maukah kamu melihatnya? Tangannya bersinar ketika dia berbicara. Dia sudah menambahkan sepotong logam ke meja. Oke kita ke cerita selanjutnya ya. Tang Wulin dan Gu Yue saat ini berada di benua Star Luo mencari logam yang ternyata memiliki harga dan kualitas yang berbeda-beda. Logam itu sebening kristal dan tembus cahaya. Kilapnya yang seperti batu giyok berkilauan dengan lekukan internal berlapis-lapis. Logam langka yang mereka tempatkan sebelum Tang Wulin tampak kusam dibandingkan dengan logamnya sendiri. Apakah ini jadi silver? Penjaga toko hampir berteriak tanpa sadar. Dia berjalan dengan langkah cepat sebelum dia tiba di depan Tang Wulin. Dia menunduk dan mengambil palu emas dengan hati, hati untuk mengetuk logam dengan lembut. Suara merdu, renyah seperti suara bergema bersamaan. Gemah itu lembut, tetapi memiliki banyak tikungan dan putaran yang mirip dengan komposisi musik. Wajah penjaga toko segera memerah. Ini benar, benar jadi silver. Apakah, apakah kamu berencana untuk menjual ini? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin menukarnya dengan logam langka kamu. Lebih nyaman seperti itu. Silakan tentukan nilainya. Petik 2. Tunggu sebentar. Napas penjaga toko itu jelas bertambah cepat ketika dia dengan cepat berjalan melewati gerbang logam. Ketika dia kembali sekali lagi setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang gemuk diikuti oleh sisinya. Pria parubaya itu tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat dan kuat, dengan kedua lengannya yang tampak kekar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan setelah melihat jade silver di atas meja. Dia meletakkan instrumen di tangannya di atas meja, lalu dia memandang ke arah Tang Wulin. Bolehkah aku memeriksanya sebentar? Tentu saja, Tang Wulin memberi isyarat agar dia melanjutkan. Tingkat harmoni adalah indeks yang paling penting dalam menentukan nilai paduan roh, jadi tentu saja, dia perlu mengujinya. Beberapa saat kemudian, Tang Wulin dapat mendengar suara tegukan keras setelah melemahnya cahaya jade silver pada instrumen. Pria parubaya itu memandang Tang Wulin dan bergumam, adikku, tingkat harmoni jade silver ini mencapai hingga 81 persen. Apakah keluarga kamu tahu bahwa kamu menjualnya? Petik 2. Tang Wulin tertegun sejenak, sementara Gu Yue menutupi mulutnya dan terkeke pelan di samping. Tang Wulin batuk sekali, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa dia telah memalsukannya sendiri. Tentu saja mereka tahu, aku di sini untuk membeli logam langkah atas nama keluarga aku. Ayah aku mengatakan bahwa tidak nyaman bagi aku untuk membawa uang, jadi dia memberi aku beberapa paduan roh sebagai gantinya. Jangan khawatir, aku sangat menyadari nilai Giyok Perak. Karenanya, bersikap adil ketika kamu menetapkan harga. Petik 2. Jangan khawatir, paduan roh memang langka, jadi nilainya adalah pengetahuan umum. Sepotong Giyok Perak ini dengan tingkat harmoni yang mencapai hingga 81 persen, kami bersedia menawarkan harga. Penjaga toko di sampingnya membisikkan sesuatu di telinganya ketika dia setengah jalan berbicara. Pria paruh baya itu menolak pernyataan sebelumnya dan berkata, kamu dapat memilih salah satu dari logam langkah yang kamu lihat sebelumnya. 100 potong logam langkah sebagai imbalan untuk ini. Petik 2. 100 potong. Ini melebihi harapan Tang Wulin. Jade Silver bisa bernilai beberapa kota, tetapi bagian ini adalah apa yang dia tempah sendiri ketika dia adalah pandai besi peringkat, 5. Itu hanya paduan roh seribu halus yang belum mencapai level Spirit Forging. Jika dia menggunakan paduan roh semacam ini untuk menukar logam langkah dengan kualitas terbaik di benua Douluo, dia akan menerima sekitar 60 buah paling banyak. Jadi dia sangat terkejut ketika mereka menyatakan 100 buah. Dengan kata lain, nilai paduan roh di benua bintang luo jauh lebih besar daripada apa yang ada di benua Douluo. Seolah, olah koin yang bersinar berkilauan di mata Tang Wulin. Sepertinya dia akan menghasilkan banyak uang. Dia ragu, ragu untuk beberapa saat sebelum melanjutkan. Bisakah kamu menawarkan sedikit lebih banyak? Pria parubaya itu tertawa paksa dan menjawab, harga kami benar, benar adil. Jika kamu memiliki jade silver dengan kualitas yang lebih tinggi, atau mungkin jika kamu bisa menawarkannya dalam jumlah banyak, maka kami akan memberi kamu harga yang lebih tinggi. Petik 2. Tang Wulin berbicara, logam, logam langkah yang aku lihat sebelumnya, apakah kamu memiliki persediaan yang cukup? Kalian semua harus tahu bahwa tingkat kegagalan kami pandai besi dalam menempa paduan roh atau penempaan roh sangat tinggi. Itulah mengapa kami memprioritaskan kualitas dan kuantitas logam langkah. Petik 2. Pria parubaya itu berseru dengan tegas, jangan khawatir tentang kuantitas dan kualitasnya. Kami dapat membuka toko kami di Star Luo Avenue hanya di bawah pengawasan ketat. Selama kita tetap pada batas tertentu, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita. Namun, jika kamu membutuhkan jumlah yang sangat besar, maka aku akan membutuhkan periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan kamu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk dan menjawab, Baiklah, sepakat. Pertama aku akan menukar sepotong paduan roh ini dengan 100 kepinggol dan kristal. Anggap ini awal yang menjanjikan. Silakan persediaan tiga jenis logam langkah ini, emas kristal, perak adaptif, dan tembaga star. Aku akan kembali untuk menunjukkan kualitas kristal emas ini kepada ayah aku, maka kami mungkin akan kembali untuk menukar atau membeli dalam jumlah besar. Petik 2. Sangat baik. Itu tidak akan menjadi masalah. Semakin banyak roh yang bersatu, semakin meriah, pria parubaya itu menjawab dengan gembira. Tang Wulin mengobrol dengannya lebih lama untuk mempelajari lebih lanjut tentang nilai tukar. Meskipun sulit untuk menentukan tingkat antara koin Star Luo dan koin federasi, Tang Wulin berhasil memperkirakan berdasarkan jumlah pertukaran logam langkah. Nilai spirit forging di Star Luo kontinen hampir sama dengan Douluo kontinen, tetapi nilai aloi roh jauh lebih tinggi di mantan. Seolah, olah pandai besi di Star Luo empire tidak memiliki keterampilan untuk menempa paduan roh. Gu Yue bertanya dengan lembut setelah mereka meninggalkan toko logam langkah, aku ingat kamu masih memiliki cukup banyak paduan roh itu, kan? Mengapa kamu tidak bertukar lebih banyak? Kualitas logam langkah di sini sepertinya cukup bagus. Petik 2. Tang Wulin terkikik. Tidak perlu terburu, buru. Tidak perlu terburu, buru sama sekali. Sebagian besar paduan roh yang aku bawa sekarang adalah Tauusan Rifainit. Masih ada ruang bagi aku untuk memperbaiki prosesnya nanti. Setelah itu ditempa menjadi paduan semangat seribu halus atau paduan roh digabungkan dengan 3 jenis logam, nilainya akan lebih tinggi sementara biaya bahan relatif rendah. Itulah cara memaksimalkan nilai. Jangan khawatir, aku pasti akan menghasilkan banyak uang setelah kami kembali. Petik 2. Gu Yui tertegun sejenak. Bagaimana kalau aku merawatmu? Tang Wulin tersandung saat dia hampir jatuh. Apa katamu? Tidak ada. Ekspresi Gu Yui kembali normal. Tang Wulin meraih pundaknya. Masih bisakah kamu mengambil kembali kata-kata yang kamu ucapkan? Hidup sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kamu harus menjagaku. Petik 2. Gu Yui menoleh ke samping, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak bisa merawatmu. Kamu makan terlalu banyak. Tang Wulin berkata, bagaimana jika aku makan sedikit kurang? Tidak. Gu Yui mendorongnya. Berhenti main, main. Ayo pergi. Tang Wulin tertawa dan bertanya, Sementara kita sedang membahas topik makan, haruskah kita menemukan tempat untuk makan siang? Gu Yui memutar matanya. Kami baru saja sarapan. Oke. Ini masih pagi. Petik 2. Masih bagus untuk memiliki beberapa makanan ringan. Aku yakin ada banyak makanan ringan lokal di kerajaan Starluo. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Petik 2. Ternyata Tang Wulin bukan satu, satunya yang memiliki titik lemah untuk makanan. Sepuluh menit kemudian, keduanya telah mencapai jalan samping di dekat Starluo Avenue. Ada berbagai macam toko kecil di sekitar area itu. Keduanya memuaskan hasrat mereka dengan mencicipi semua jenis makanan ringan lokal Starluo Empire. Mie bola ikan sebelumnya lezat. Seru Gu Yui bersemangat. Tang Wulin mengangguk berulang kali. Iya nih. Rasanya sangat enak, tetapi porsinya agak kecil. Petik 2. Kamu menghabiskan semua bola ikan yang akan mereka jual siang ini, dan kamu masih mengeluh bahwa porsinya terlalu kecil. Petik 2. Tang Wulin merasa bahwa memilih untuk belajar cara menempa bertahun, tahun yang lalu adalah keputusan yang bagus. Mereka tidak memiliki Starluo Coins, tetapi dia berhasil mendapatkan beberapa dengan imbalan sepotong emas kristal sebelum dia meninggalkan toko logam langka. Seperti yang diharapkan, nilai Starluo Coins jauh lebih rendah daripada koin federasi. Menghabiskan koin dalam segenggam besar terasa agak dekaden. Siang hari. Setelah mereka meninggalkan makanan jalanan, tangin bertanya pada Gu Yue, jadi kemana kita sekarang? Gu Yue mempertimbangkan sebelum berkata, aku akan melihat pagoda roh di sini. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Petik 2. Pagoda roh. Iya nih. Seharusnya ada pagoda roh di sini juga. Mereka juga memiliki Sekte Tang di sini juga. Haruskah aku pergi dan melihat Tang Sek juga? Petik 1. Starluo City adalah ibu kota Starluo Empire. Tang Wulin sudah menyadari bahwa markas Tang Sekte di sini terletak di dalam kota Starluo sebelum dia datang. Baik. Lalu aku akan pergi dan melihat Sekte Tang. Tetap berhubungan jika kami membutuhkan bantuan. Petik 2. Ham. Gu Yue naik mobil dan pergi, sementara Tang Wulin juga naik taksi jiwa dan menuju ke apa yang seharusnya menjadi alamat markas Tang Sekte di Kekaisaran Luo Star. Markas Tang Sekte tidak terletak di tengah, tetapi di pinggiran Starluo City. Tang Wulin tercengang bahwa markas Tang Sekte Starluo Empire di sini benar, benar berbeda dari pangkalan kelas rendah benua Douluo. Itu bangunan megah seperti sebuah kota kecil. Skala bangunannya jauh melebihi kantor pusat benua Douluo. Tang Wulin adalah orang yang cerdas. Dia bisa mengatakan bahwa Sekte Tang menerima lebih banyak uang dari publik di sini daripada benua Douluo, hanya dilihat dari gaya arsitekturnya. Tidak ada yang menjaga pintu masuk utama. Dia berjalan di dalam dan tiba di depan aula audiensi. Dua kata yang sangat besar ditangguhkan di bagian atas pintu depan aula audiensi. Sebagai seorang murid dari Sekte Tang, Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan terhormat menyaksikan bangunan megah seperti itu. Tang Wulin tersenyum tipis ketika dia mengambil langkah panjang ke aula. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.